Intro Yo everyone Welcome back again on Mahwatch Youtube Channel Still with me Tio Kali ini yang gue bahas ya Fosil Ini gue mau kupas tuntas Si trio tampan nih Ini yang dari fosil Tepatnya ini seri DF01 Nah pasti bakal banyak yang naksir sih Menurut gue ya Makanya ini gue pengen share sama kalian Sekali Yorgus buat ngeracun kalian ya Terus fun fact juga nih Fosil ini sebetulnya adalah Produsen jam tangan fashion Ketiga terbesar di dunia Di jam tangan.com sendiri Juga selalu masuk Top 5 best seller brand Dan most wanted brand ya Nah kenapa kita pilih seri ini Ya tampilannya gagah Ala model-model diver military gitu ya Oke langsung kita bahas aja Spesifikasinya ya Nah yang gue bahas Yang pertama ini adalah DF01LE1137 Ini warnanya lebih ke black Full black Karena untuk di dial Sama di bezel Sama casenya Itu bener-bener didominasi Sama warna black Bahkan markernya sendiri Warnanya dark grey Jadi sebetulnya maksudnya dia ini Desainnya mau dibikin stealth Kalau gue bilang ya Nah ini movementnya Solar power yang seperti tadi gue bilang Nah untuk water resistance nya Itu di 10 ATM Diameternya ada di 42 mm Which is masih ideal ya Nggak terlalu gede Nggak terlalu kecil Pas banget Dan untuk ketebalannya sendiri Ini yang gue suka Ini cuma di 12 mm Nah untuk case materialnya sendiri Itu di stainless steel Kacanya itu di mineral crystal Clock width nya itu di 22 mm Jadi itu gampang banget Buat kalian yang pengen Atau yang suka gonta ganti strap Itu gampang Tinggal plug and play Karena size nya 22 Dan itu adalah size strap Yang sangat umum banget Nah kalau strap nya sendiri Ini materialnya dia ada mix ya Antara canvas sama leather strap Seperti yang kalian lihat sendiri Yang gelap ini bagian canvas nya Tapi untuk di bagian lubang Sama yang coklat coklat nya Dilak ini Sama bagian belakangnya Ini dia leather Ya Nah untuk modelnya Walaupun dia agak-agak diver look Tapi dia nggak ada lume pip ya Dan dia bezel nya tetap rotating With click ya Rotating with click Dan dia cuma bisa diputar searah aja Oke Nah untuk crown nya sendiri Kita cek Dia screw down crown nggak Oh nggak ternyata Dia cuma langsung aja ya Pop out Jadi dia nggak ada screw down crown Oke So far modelnya keren sih Gue suka angkanya kebaca lengkap Walaupun sebetulnya Gue lebih prefer Kalau tanggalnya ini Ini ditaruh di angka 6 sih ya Karena biar nggak ngeganggu angka 3 nya Tapi apalah daya ya Ternyata fosil lebih memilih Menyematkan keterangan-keterangan solar Dan segala macem Untuk di atasnya angka 6 ini ya Oke Untuk back case seperti biasa Polish finishing Dan dia polos ya Nah ini biasanya digunakan Buat orang-orang yang kepengen Grafir nama Atau grafir brand sendiri Atau grafir apapun Ini back case yang polos ini Bener-bener convenient banget ya Next yang bakal gue bahas Itu adalah LE 1136 Nah ini sama Marnanya itu lebih sedikit military Karena dia warnanya lebih ke green olive Untuk di strapnya Untuk case nya masih tetap black Didominasi sama warna black Cuman untuk di marker Hands Sama di warna bezel nya Angka di bezel nya ini Marker bezel nya itu Dia warnanya lebih ke beige Atau cream Nah untuk warna tali nya Dia itu Lebih ke green canvas Sama letter nya Warnanya Tan brown Ya So far spesifikasinya masih sama Tapi gue lebih suka Yang LE 1136 ini Kenapa? Karena lebih gampang dibaca Ya kalau yang satu tadi Kan dia tactical Lebih banyak ke hitam 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 semua Tapi kalau yang ini Warna marker Sama dial nya Sama case nya Itu jauh lebih kontras Antara cream Sama black Bait sama black Jadinya lebih enak dibaca Sih kalau gue Nah untuk movement nya Masih sama Solar Water resistance nya Masih tetap sama juga 10 atm Dan dia gak ada Screw down crown Untuk yang terakhir Nah ini adalah LE 1133 Ini sebetulnya buat kalian Yang emang bener-bener Suka bracelet Model nya sama Sih Cuman dia ini Kesannya lebih casual Sih Casual Semi formal Maksudnya buat Daily beater Tapi ini Menggunakan bracelet Dan dial nya itu Lebih ke Blue Or Mungkin orang bilang Navy ya Atau dark blue Dan ini Finishing dial nya Model nya Made Jadi dia bukan yang Shiny Shiny Atau sunburst Kayak gitu ya Dan ini Case nya Warnanya Dari bezel Case Sama tali nya Itu semuanya Warnanya Stainless steel With brush Finishing Ya Kecuali untuk Di Sebelah sisi kiri Sama sisi kanan Nah ini dia Finishing nya Lebih ke made Mungkin gak sampai Se doff Sunblast sih Tapi lebih ke made Aja sih model nya Cuman kalau Untuk di sisi atasnya Ini semua Finishing nya Higher lines Or brush Ya Untuk movement nya Masih tetap sama Di solar power Nah untuk water resistance nya Sendiri ada di 10 ATM Diameternya juga sama Di 42 Millimeter Ketebalannya juga sama Di 12 Millimeter Lock width nya Juga 22 Anyway kalau kalian Mau ganti kulit Strap guy Canvas Nato Semuanya Pokoknya jangan lupa Gantinya yang size 22 Case material nya Stainless steel Kacanya juga masih sama Mineral crystal Tapi untuk talinya Ini stainless steel Bracelet Ya buat kalian yang suka Pake bracelet Nah ayo Kira-kira kalian Pilih yang mana nih Kalau gue Tadi pribadi kan Udah gue kasih tau ya Gue lebih suka yang Strap nya warna hijau Karena Apa ya Gue lebih seneng aja Sama warna Sama kontras Antara marker angka Sama Warna dial nya ya Dan talinya sendiri Juga terkesannya Lebih ke field watch Banget Ini yang bikin gue suka Tapi ya itu Semua sih Selera ya Kalian sukanya Yang mana Sasa aja Oke here we go Salah satu jam tangan Yang gue review tadi Bakal gue lempar Buat giveaway Ya Yang mana Surprise dong Kalau gue kasih tau yang mana Kan gak surprise Pokoknya salah satu Dari ketiga ini Gue akan pilih random Tapi ini beneran giveaway nya Kalau belum paham Nonton dulu dari awal Oke Tapi ada caranya nih Cara ikutannya gini nih Yang pertama Yang udah sering banget gue bilang Wajib subscribe channel ini Itu hukumnya wajib Kedua Like video ini Terus tulis di komen Kenapa kalian pengen jam fosil ini Tadi kan mau gue kasih kan Kira-kira kalau kalian mau nih Misalnya Ya gue mau Kira-kira Kenapa sih kalian pengen ini Tulisin aja Komen kenapa kalian pengen Jam tangan fosil ini Atau mau Kalau seandainya gue kasih giveaway Jam tangan ini Cantumin juga Account instagram kalian Biar gampang di kontak Tapi gak usah pake add ya Jadi tulis Jawaban kalian di kolom komen Sekaligus ID instagram Kalian Ya Terus Terus pemenangnya itu Bakal diumumkan Pada tanggal 28 Oktober 2022 Jadi Jawaban harus dikumpulkan Paling lambat Seenggaknya Tanggal 27 Oktober Oke guys Tapi kalau yang Mau gak sabar Nungguin giveaway-nya Kalian mau hunting-hunting pun Juga silahkan Monggo bisa langsung Ke website kita Di jamtangan.com Atau di aplikasi kita Di jamtangan.com Ya Ok guys I think that's all Everyone See you on the next video Bye Bye